Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimjawa Channel Dalam bingkai telusur desa di desa Bacor Desa Bacor di wilayah Kecamatan Miri Potensinya Pertanian, kemudian Juga sawah tak ada hujan Dan di sekelilingnya sudah banyak Peradaban kehidupan yang modern Terbukti dengan bangunan rumah yang Sudah di tembok Bukan kayu, bukan papan Bukan anyaman bambu Ini dia Kawasan yang ada di desa Brojol Kita berangkat dari desa Brojol Menuju desa Bacor Baik, sementara Alur-jalur tanahnya Sudah mulus, jalurnya mulus Sudah aspalisasi Aspalisasi Jalurnya mulus Membuat kehidupan Semakin cerah Desa pun semakin indah Kegiatan potensi diri di desa Langit biru Mendung putih Membuat suasana Jadi indah Kedupan Akan semakin indah Kawasan persawan Jalan 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 leka-leka Kemudian Kebohonan jati Mewarnai desa ini Lihat ini Kawasan desa yang penuh potensi pertanian Hamparan pertanian Ini adalah Yang menjadi Tiang penyangga ekonomi Di tingkat desa Di desa ini sudah mulai Padinya sudah mulai bagus Sudah mulai menguning Sementara Ayam-ayam pun Bermain di Kawasan Persawahan Baik kita lanjutkan Lihat kiri kanan Persawahan sudah dipersiapkan Membuat kita semakin Eksis Eksis Suasanan indah Menurut pesauna Di Surah hari Jalan Sudah Aspalisasi Beringin di tengah kota Di pertigaan Ini Terkiri Arah ke Desa Bagor Lihatlah Padi Menghijau Hamparan Padi Membuat Teria Wajah-wajah petani Kedupan begitu Sejuk Indah Angin pun Begitu Enak Dan nyaman Jalan Betonisasi Luar biasa Disamping kita Disamping kanan Kita ini adalah Makam Makam yang ada Di desa Inilah Sudah ada Betonisasi Luar biasa Anak-anak bermain Dengan motor Ini dia Sasono Loyo Tempat Perisiratan Terakhir Brojol Sasono Loyo adalah Pasarian Atau tempat Makam Baik Semoga Semuanya Allah Meridoi Agar kita bisa Asis Dalam aktivitas Di sore hari Hari tidak begitu Panas Matahari Tertutup Kabut putih Atau Awan putih Di langit sana Sebagian Mendung hitam Mulai menggelayut Biasanya Sore hari Turun hujan Baik Padi Sebagian Sudah pada panen Ini hamparan panen Anak-anak motor Menikmati Nuansa motornya Menikmati Geber-geber Motornya Padi Sudah boleh Menguling Sebagian Sebagian Petani Persiapan Pulang Membawa Hasil Sabitan Atau Uput Untuk Terakhir Musiknya Luar biasa Musik motornya Pohon Yang besar Di bawahnya Adalah Ya Tanamanan indah Hamparan Masuk desa Kendeng Buah Segar Sekali Suasana Desa Segar Sekali Udara Sejuk Sepertinya Mau turun Hujan Tetapi Panolama Begitu Idah Dan Penuh Pesona Hari Kita Coba Nikmati Ini Tanaman Tepuk Ya Biasanya Ini Pengkok Desa Disewa Petani Tepuk Ditanam Tepuk Biasanya Dikontrak Sekian Tahun Begitu Nah Inilah Kawasan Di Desa Brojol Di Desa Ini Titik Kemajuannya Banyak Misalnya Fasilitas Lapangan Ini dia Fasilitas Lapangan Yang sudah Dibuat Diperbaiki Sudah ada Neonisasi Hanya tinggal Perbaikan Ada Tanahnya Kurang berkualitas Misalnya Itu Tanah Lapangnya Tetapi Di sebelahnya Sudah mulai Ditanami Dibuat Bedengan Atau Tamanisasi Nah Ini Baik Sedangkan Kaki Lima Ada Di Sekitar Ini Semakin Eksis Ini dia Lapangan Dharma Bakti Desa Bakor Ya Lapangan Anindah Sedangkan Pohon Besar Mulan Ratusan Tahun Hadir Di Sekitar Baik Hadir Di Kaliapang Semoga Menjadi Potensi Diri Dalam Hidupan Kita Semuanya Serba Lancar Sukses Satu Kata Kuncinya Adalah Serius Di Dalam Menghadapi Hidupan Istiqomah Di Dalam Kebaikan Jalani Segala Bentuk Kemanfaatan Dan Kemasalahan Tak Ada Kata Rugi Yang Ada Kata Keuntungan Untung Berbuat Baik Untung Kebaikan Dan Bekal Amal Jariah Di Hari Esok Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Masih Bersama Kami Sukam Tosastro Di Berjauh Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh